Halo sahabat semua Ya bertemu kembali dengan Bang Aris Di jalan Lokasi kita ada di pintu tol Bekasi Barat Tapi kita akan menuju ke arah Cikampek Jadi di belakang kita itu adalah Jalan Amayani Bekasi Dengan ini ke depan kita nih Kita masuk ke tol Yang arahnya bisa ke Jakarta Ataupun bisa ke Cikampek sendiri Kali ini kita akan ke arah Cikampek Di kiri Kalau ke arah Jakarta kita nyebrang ke sana Di atas tol Jampek Kemudian nanti dia akan ke kanan Mudah-mudahan kita di jalan juga aman Tujuan akhir hari ini adalah ke Cibitung Sebelumnya kita harapkan teman-teman semua sehat selalu Dan selamat beraktivitas di hari ini Semoga dilancarkan semua urusannya Nah kita sudah masuk di tol Jampek dari pintu tol Bekasi Barat Nah disini kita akan melihat Pagi ini ya kita akan melihat kualitas jalan Ini sembilan ada tugas ke Cibitung Kita akan videokan kualitas jalan Di sisi bawah tol Jampek Elevator Jadi ini adalah jalan lama sebelum ada Tol layang MBZ Sheikh Mohammed bin Zayed Nah Sejak adanya pembangunan tol layang ini Jalan ini sempat banyak mengalami Kerusakan ya Dan agak sulit dilewati Kadang-kadang karena lubangnya besar ya Itu karena memang adanya kendaraan-kendaraan berat ya Kendaraan-kendaraan ini juga masih ada Tapi tidak separah ya Dua, satu tahun atau dua tahun yang lalu Nah jalan tol elevated ini ya Jalan tol elevated ini digunakan Dibuat dan dibangun itu untuk mengurangi kepadatan yang ada di jalur bawah sini Tadinya semuanya lewat jalur bawah Nah dari hasil penelitian Badan-badan yang berwenang untuk masalah transportasi di Indonesia Yang merekomendasikan dan lain-lain Bahwasannya kapasitas jalan ini Sudah tidak mencukupi untuk volume kendaraan yang lewat Sebenarnya dari pengalaman kita Pengalaman kita lewati jalur sini Mulai dari Cawang Atau mulai dari Cikunir ya Ke arah Bekasi Cikunir di belakang kita Simpang Susu Cikunir Nanti ke arah Bekasi sini ya Baik Bekasi Barat maupun Bekasi Timur Terus ke arah Tambun Jibitung Ke arah Kawasan Industri Cikarang Dan seterusnya Itu memang sangat padat Nah perhitungan mereka kan volume V per C ya Jadi volume kendaraan terhadap kapasitas jalan Yang teman-teman dari sipil atau bagian transportasi bisa memberikan masukan Kalau ada kesalahan ya Kalau misalnya jalan sama volume dengan volume kendaraan dengan lebar jalan 1 Yang 1 0 Itu berarti stuck ya Jadi Tidak ada yang bisa lewat atau memacet total Nah idealnya itu kan 0,8 ya Atau 0,8 Di bawah 0,8 lah 0,7 0,6 Nah sekarang Sejak adanya tol japai ini Sekarang sudah 0,6 Jadi 0,6 Sekarang lebih lancar lah ya Jadi ada space Ruangan untuk lewat Untuk Menambah kecepatan dan lain-lain Oke itu masalah dibangunnya si tol japai ini Ini kita berada di bawahnya langsung Nah sekarang Kita lihat kondisi jalannya Yang dahulu ya Satu tahun atau dua tahun Bahkan dua tahun belakangan Ini cukup parah ya Nah kalau yang sekarang ini jalannya lumayan Lumayan bagus ya Dan ini tambalannya juga ngelus Kita berterima kasih kepada pengelola jalan Ya tambalannya nggak begitu berasa ya Kadang-kadang kan tambalan itu tebal Abis itu kita terbang-terbang Nah ya Di kanan kita itu kereta cepat ya Jadi kawan-kawan bisa lihat sekalian progres kereta cepat sepanjang Dari Bekasi Barat sampai ke arah Cipitung nanti ya Oke Kita bisa melaju dengan kecepatan 80-100 dengan nyaman ya Dengan tambalan-tambalan yang seperti ini Memang sih idealnya di asfal ulang Cuman ya mungkin kos, waktu dan lain-lain Di sebelah kiri ini adalah stasiun akhir LRT Yang ada di Bekasi Timur ya Sementara sih di LRT-nya untuk ke arah Timur ada di sini Paling akhir Jadi jalur LRT atau rail kereta LRT yang elevated nih Cuman ada sampai di sini ya Nggak disambung dan ada ujungnya tuh di sini Mungkin ini buat ini aja ya Mungkin LRT-nya Kereta LRT-nya akan istirahat sampai di ujung sini Tapi ada yang menurun nih di sini Nggak tahu ya nih apa ya Mungkin ada kawan-kawan yang mengetahui Jadi kayak rail Jalur rail kereta LRT turun Di sekitar Bekasi Timur Sebelum race area Bekasi Timur Oke kita kembali ke kanan Lumayan mulus Nah dibandingkan di atas Di atas sebenarnya sudah mulus Cuman tetap masih bergelombang Tapi itu tidak separah Awal-awal tol layang elevated JAPE 2 atau MBZ Sorry tol JAPE layang Atau tol MBZ sekarang namanya Awal-awal dibangun ya Jadi bergelombangnya parah banget Oke disana yang tadi ya LRT turun itu kayaknya dibangun depo ya Kita nggak tahu apakah benar Itu tempat deponya kereta LRT Di sekitar Bekasi Timur Karena memang stasiun Bekasi Timur Adalah stasiun akhir Yang ada di arah timur Kalau di Cibugur itu paling akhir Dari arah selatan ya Stasiun Haria Mukti Meski Meskipun nantinya itu akan Diteruskan sampai ke Bogor Itu plannya Meski ada sedikit lubang-lubang kecil Dan asmal yang tidak rata Tapi overall Alhamdulillah bagus Jadi cukup nyaman untuk dilewati Nah tinggal Kita bisa lihat di jalan sini Kendaraan-kendaraan besar yang overload Itu masih banyak berkeliaran Overdose Overdose Overload Jadi Overdosis Overload Kebanyakan muatan Memang Dan jalan itu ada kekuatannya Yang jalan itu bisa dilewati Seberat-beratnya Yang tidak Ada kekuatan yang bisa ditampung Ini mulus Biasanya dulu Dua tahun lalu Kita terbang-terbang Main terbang Terangkat-terangkat Terima kasih nih Kepada pemerintah pusat Pengelola jalan tol Sudah memberikan Kemudahan dan kelancaran Bagi para Pengguna jalan ke arah Timur Nah bagian sini ada sedikit Yang kurang Lus Tapi cukup oke Meskipun Sekarang Karena pandemik Kita lagi Sebaiknya Tidak mudik Untuk Menjaga Penyebaran Dari Virus Covid Tidak Meluas Jadi kalau itu terjaga Dengan baik Dan virusnya Peredarannya Makin turun Mudah-mudahan kita bisa Kayak Australia Nantinya Insya Allah Bisa Lebih Baik Dalam penanganan kesehatan Nah kita sudah ada di Tambun ya Ciri-ciri khas Tambun Ada Baca Grand Wisata Jembatan Grand Wisata Nah jembatannya Agak sedikit terpotong ya Yang di bagian kanan Karena adanya Pembangunan Kereta cepat Dan Di kiri Agak terpotong Dengan adanya Tol Layang Jabe Tadinya Jembatannya melebar Tiangnya Nah tarif tol Elevated Dengan tarif tol Di bawah sini Itu sama-sama Rp20.000 Kita mau lewat bawah Kita mau lewat atas Itu tetap Bayarnya Rp20.000 Dari yang sebelumnya Naik ya Sebelumnya Kalau nggak salah Rp15.000 Sebelumnya lagi Dulu pernah Rp7.000 Sampai ke Cikampe Sama kayak Tol Ciawi Yang Rp7.000 Flat Mau keluar di Kramatjati Mau keluar di Bogor Atau mau keluar di Gadok sekalian Itu juga Rp7.000 Nah disini Ini Rp20.000 Atas bawah Di atas Hanya boleh Kendaraan kecil Di bawah Semua kendaraan boleh Jadi Koko rata Tarifnya Nah disini Cukup bagus Kita lihat konstruksi Di kanan Pilar-pilar Kereta cepat Jakarta-Bandung Nah tadi itu Apa namanya Jembatan elevated Ya Tol elevated Tadi agak mengiri Sekarang Menganan lagi Maksudnya di tengah Tadi dia ke kiri Pas di Tanggun Saya nggak tau tuh Kenapa ya Tadi Saya kira mengelak Jembatan Tapi nggak mungkin ya Jembatan kira wisata Dielakkan Tinggal di Bongkar aja Atasnya ya Tapi nggak tau juga Kalau misalnya Konstruksi atasnya itu Harus tetap ada Kalau nggak Roboh Kita nggak tau Atau paling nggak dipindahin Bikin jembatan baru Nah itu Mungkin kawan-kawan Yang tahu Sipilnya Bolehlah berbagi Kita sudah Sampai di tol Cipitung Wah Lewat Maaf ya Teman-teman sekalian Oke Sementara begitu Kita sudah sampai Di tol Cipitung 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 3 Nomornya ini Terima kasih Perhatian dan dukungannya Selamat beraktifitas Salam dari Bangar Selamat menikmati Selamat menikmati